Jendela transfer musim panas 2024 akan segera berakhir. Klub-klub papan atas Eropa masih sibuk melakukan aktivitas di bursa transfer, demi mewujudkan tim idaman pada musim 2024-2025. Tak sedikit pula tim yang rela menghabiskan dana ratusan juta euro, demi memenuhi ambisinya. Langkah belanja besar-besaran nekat diambil klub-klub dengan harapan skuadnya bisa tampil lebih moncer. Manchester United, jadi salah satu tim yang cukup santer dikabarkan akan melakukan perombakan skuad besar-besaran. MU yang mencatatkan akhir terburuk dengan menempati peringkat 8 Premier League 2023-2024, turut memakai dana cukup banyak untuk mengangkut beberapa target. Ada setidaknya 4 nama yang sudah direkrut untuk mendongkrak kualitas setan merah. Lenny Yorou diangkut seharga 62 juta euro, Matisse De Laik seharga 45 juta euro, Joshua Zirkze seharga 42,5 juta euro, sedangkan Nusair Masraoui seharga 15 juta euro. Pembelian itu membuat setan merah praktis telah mengeluarkan total dana 164,5 juta euro. Jumlah tersebut masih akan bertambah, sebab Manchester United masih ingin membawa Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain, dan pemain tim Nas Mali, U17, Sekou Kone, ke Old Trafford. Eric Ten Ek merasa puas dengan kinerja manajemen Manchester United, selama bursa transfer musim panas ini. Sir Jim Radcliffe telah merombak jajaran manajemen Manchester United. Radcliffe menempatkan orang-orang berpengalaman seperti Omar Brada, dan Ashworth, dan Jason Wilcox, untuk memimpin transfer pemain di musim panas ini. Hasilnya cukup mengembirakan, dengan MU telah mengamankan empat pemain. Ten Ek menilai bahwa MU bekerja dengan efektif dan efisien, selama bursa transfer ini. MU berhasil mendaratkan pemain-pemain yang bagus, dengan harga yang masuk akal. Sehingga setan merah akan jadi lebih tangguh, daripada musim sebelumnya. Yang paling menyenangkan bagi Ten Ek adalah, manajemen tidak segan mengeluarkan uang untuk mendatangkan pemain baru. Ia menyebut aktivitas transfer MU di musim panas ini menjadi penanda, bahwa setan merah sekarang punya ambisi yang nyata untuk kembali menjadi tim terbaik di Inggris.